Uang, uang, uang. Bukan rahasia lagi untuk mengembangkan atau memulai bisnis. Kamu butuh uang. Salah satu cara mendapatkannya adalah mencari investor. Hmm, saya sih bisa aja kasih kamu modal. Tapi kamu jadi gak belajar. Lebih baik kamu praktikan sendiri dari tip saya ini. Supaya investor mau sama kamu. Jangan di skip ya. Tips pertama, tujuan usaha yang jelas. Penting bagi kamu harus memiliki tujuan yang jelas. Kamu tahu arah bisnis kamu itu mau kemana. Jadi tidak lari sambil tutup latar. Kalau pondasi sudah ada, gak menutup kemungkinan akan ada investor yang merapat. Percaya sama saya, kamu harus hindari kebingungan atas produk kamu sendiri. Jangan kayak gini. Oke, jadi kamu punya usaha apa? Ehm, makanan, Pak. Makanan. Ya, makanan. Oke. Oke. Punya visi perusahaan? Ehm, terserah Bapak aja deh visinya. Ngikut, kita ngikut kita. Ya, kamu pengennya apa? Yang kamu bisa apa? Yang kamu kuasain apa? Kita sih jago main cupang ya? Cupang, Pak. Cupang? Iya. Cupang rebus? Apa cupang goreng? Ehm, makanan kan? Enggak sih, Pak. Cupang hidup? Berantem. Iya. Oh, berubah lagi. Berubah lagi katanya. Cukup, cukup. Oke, next. Sinal jepit, sinal jepit. Enggak, udah cukup. Ganti-ganti terus produknya. Saya bingung. Ya, oke. Next, next. Tips kedua. Jenis usaha dibutuhkan masyarakat. Saya mau kasih contoh nih. Jika kamu punya pacar yang bisa memenuhi segala kebutuhan kamu, pasti kamu akan selalu cinta, kan? Nah, sama halnya seperti usaha. Kalau jenis usaha yang memang dibutuhkan sama masyarakat, ya pasti akan sangat dilirik konsumen. Kalau usaha kamu ramai, ya pasti investor akan senang untuk meneramkan modalnya. Jadi jangan terbalik ya. Jangan bikin usaha yang tidak dibutuhkan masyarakat. Nanti seperti ini nih. Kamu lagi. Kalau lihat dari muka-mukanya sih, kayaknya udah punya produknya ya. Yesss, tenang, Pak. Kita punya produknya. Ini. Jus cilok. Jus cilok. Wow, sebuah inovasi. Jus cilok, Pak. Iya, kan? Iya. Kenapa ini jus cilok? Biar gampang. Nggak perlu pake ingunya. Langsung minum ya. Rasa cilok. Iya, iya, iya. Untuk meyakinkan, kayaknya kamu harus coba depan saya. Ini coba, 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 coba. Tips ketiga. Usaha konsisten. Usaha itu sebaiknya jangan latah. Lagi train cilok milo, kamu juga ikut bikin cilok milo. Ya gimana mau dipercaya kalau usahanya aja nggak konsisten. Dan saya bilangin ya, usaha yang bagus itu adalah usaha yang punya ciri khas dan nilai tersendiri. Semakin autentik, maka konsumen tidak akan lari. Kalau udah begitu kan investor akan seneng. Coba bayangin kalau kayak gini. Saya ganti lagi deh, Pak. Boleh? Ganti lagi. Iya. Ya mau apa, sekarang? Ini saya bawa lagi produknya, satu lagi. Mengkudu milkshake dengan sari pati cincau. Lagi trend nih, di mana-mana. Mengkudu sari pati cincau. Kenapa ngambil mengkudu? Ya karena lagi trend aja. Jadi kamu ngikutin trend ya? Trending, Pak. Yang penting. Ya, trending. Itu tadi 3 tips agar bisnis kamu dilirik sama investor. Ada satu lagi nih, saran dari saya. Yaitu ikut kompetisi Wira Usaha. Ini salah satu strategi untuk memperkenalkan bisnis kalian kepada investor. Nah, yang sekarang lagi berjalan, ada kompetisi Wira Usaha Udah Mandiri. Kalian bisa ikut tuh. Mumpung lagi buka pendaftaran. Di sana kalian bisa promisiin usaha kalian. Sekalian belajar bagaimana biar usaha kalian bisa didirik sama investor. Krich banget. Krich banget. Kee banget. Kee Terima kasih telah menonton!